Buang-buang duit sendiri, heboh-heboh sendiri, senang-senang sendiri Biar apa? Biar dibanggah-banggahin semua orang Indonesia Brandnya udah masuk Yang mau lihat siapa? Dia pasang gambar di Saint-Célicie aja Yang lihat orang Indonesia doang Rombongannya dia doang, gak ada orang bule yang lihat Aneh, orang Indonesia aneh, kebanyakan show off Tapi disini gak belanja Masuk pinter Korea yang terkenal Masukin brand skincare atau lotion ke Paris atau negara lain Itu sulit, susah banget, gak segampang dan segudah itu Makanya dia cari dengan kolaborasi Nanti dibilang, nanti orang netizen dibilang gini nih Biasa orang netizen Indonesia bilangnya gini nih Halo kabar fakta Bang Pin Ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral Seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media Kali ini berita heboh Nikita Mirzani Yang tiba-tiba saja menyindir telah Sosok Crazy Rich Yang mengatakan bahwa sumber duitnya gak habis-habis Nah bagaimana ceritanya, bagaimana beritanya Yuk kita simak saja Tunggu pas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini Dan subscribe and komennya di tunggu dan jangan lupa Selalu ada doa dalam setiap nantikan jarimu Nikita Mirzani Sindir telah sosok Crazy Rich Sumber duit gak habis-habis dinilai tak masuk akal Dilansir dari berita 11 Nikita Mirzani Menyindir sosok Crazy Rich yang tajir melintir Hanya dalam waktu kurang dari 5 tahun Ia menilai total harta Crazy Rich tersebut tak masuk akal Karena pengeluarannya bisa mencapai 20 kali lipat Dalam tulisannya Nikita juga menyinggung bisnis skincare Sang Crazy Rich Ia curiga sumber kekayaan Crazy Rich tersebut Berkat money laundry atau cuci uang Nikita dalam akun Instagramnya bilang begini Orang bisa kaya raya Dalam waktu kurang dari 5 tahun Dengan pengeluaran 20 kali lipat dari pemasukan Belum lagi belanjaannya Show off-nya Bayar BA-nya Dan lain-lain Kalau ngomongin soal keuntungan skincare Slim dan segala produk kecantikan Saya ada hitungan konkretnya Karena saya berbisnis juga disitu Pertanyaannya Duit dari mana Kemewahan yang ditunjukkan di sosial media tersebut Money laundry kah? Atau dari jin penunggu bandar gebang Money laundry itu uang apa sih? Itu uang rakyat Ujar Nikita Mirzani Di instastory-nya pada selasa 8 Maret Tak sampai disitu Nikita mengungkapkan kejanggalan Dari sosok Crazy Rich yang disindirnya Menurut Nikita Crazy Rich itu tidak perlu membuat Youtube Karena bukan dari kalangan artis Yang lebih lucunya lagi Katanya Sultan Mobil banyak Rumah mewah Jam tangan RM berbiji-biji Punya bank Yang satu punya PJ Tapi masih sempat bikin Youtube Duit Youtube kan gak seberapa Dan kalian bukan artis deh Harus banget gitu dikasih lihat kesehariannya Apa gimana sih? Kasih tau deh Sambung Niki PJ yang dimaksud adalah Private Jet Pesawat jet pribadi Ibu tiga anak ini kemudian mengajak netizen Untuk menghitung pengeluaran Crazy Rich Nikita lagi-lagi menilai pengeluaran Crazy Rich tersebut Tidak masuk akal Dibandingkan dengan pemasukan selama bekerja Kurang dari 5 tahun Coba hitung Bikin pabrik berapa Gedung harganya berapa Private Jet berapa Helikopter berapa Bikin bank berapa Bikin klaster berapa Beli mobil mewah berapa Tas mewah berapa Jam tangan berapa Bayar BA berapa Dan masih banyak lagi Hahaha Gak masuk akal sama sekali Semua penghasilan selama kurang dari 5 tahun Apa jangan-jangan ngefet kali ya KKKKK Lanjut Nikita Walau begitu Nikita melarang sosok Crazy Rich yang Merasa tersindir tersebut tersinggung Pasalnya Nikita menjelaskan bahwa dirinya Tidak hanya sekedar berhitung-hitung Gak usah tersinggung ya Ini saya lagi main hitung-hitungan aja Postingan Nikita tersebut menjadi bahasa netizen Di salah satu akun gosip Namun beberapa netizen Malah menanggapi sinis Pernyataan itu hingga menuding Nikita hanya sekedar iri Dengan harta melimpah Sang Crazy Rich Kayaknya ini nyindir juragan deh Juragan 99 maksudnya Karena juragan 99 Yang juga owner MS Glow Dengan istrinya Sandi Purnama Sari Memiliki helikopter jet pribadi Dan rumah mewah Rezeki itu datang dari Allah Diluar kuasa manusia Mungkin dari sebuah hati yang baik Maka datanglah rezeki itu Dari arah yang gak disangka-sangka Diluar prediksi manusia Kata akun EMPIN MS Udah seluruh Indonesia produknya Di kota saya aja gak ada Nik Sambung akun Windy Apaan sih Nyai Ronggeng Bilang aja iri Yuh Seru akun yang lain Nah Begitulah beritanya Begitulah kisahnya Dan Yang ingin berkomentar Silahkan Segera komentar di Bawah Kolom komentar video ini Buang buang duit sendiri Heboh-heboh sendiri Senang-senang sendiri Biar apa Biar dibanggah-banggahin Semua orang Indonesia Brandnya udah masuk Yang mau lihat siapa Dia pasang gambar Di sang selisya aja Yang lihat orang Indonesia doang Rombongannya dia doang Gak ada orang bule yang lihat Aneh Orang Indonesia aneh Kebanyakan show off Tapi disini gak belanja Masukin brand Skincare Atau lotion Ke Paris Atau negara lain Itu sulit Susah banget Gak segampang Dan sebeda itu Makanya dia cari Dengan kolaborasi Nanti dibilang Nanti sama netizen Dibilang gini nih Biasanya orang netizen Indonesia Bilangnya gini nih Kayak brand skincare Skincare di Paris Lebih bagus lagi Skincare-skincarenya Ngapain dong Heboh-heboh Masukin Biar branding Nama-nama skincare itu Ya gak ngaruh Gak ngepek Gak ada yang terdulih Di belanja kan beda skincare Makanya Di orang Eropa itu Pake skincare-nya banyak Karena kalo lagi summer Dia ganti skincare Lagi winter Dia ganti skincare Lotion juga tuh Heboh-heboh pada kesini Bikin-bikin settingan Settingan cukup di Indonesia aja deh Jangan bawa ke Eropa Siapa yang kita cinta AMSGO Siapa yang kita sayang AMSGO Siapa yang ini diarti kita AMSGO Bersama dengan AMSGO Mungkin cognitive